Kaido ini jauh lebih mudah daripada kita lawan Katakuri coy Oke, Carrot bantuin, Zoro, Sanji, BOOM! Pas dia nge-charge, temen-temen kita udah mulai bantuin temen-temen ya Jadi dia udah gak bisa nge-charge-nge-charge lagi GOMU, GOMU NO! LUVISAAN! Halo people game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara Dan kali ini temen-temen, kita sudah ada persis di depan boss tracker dari One Piece Pirate Warriors 4 guys Ini ngapain naik roco-roco ya, mampus oke Langsung aja tanpa berlama-lama kita tamatkan game ini Dan walaupun di story yang game ini banyak kontroversi ya Karena di manga sama DNA, banyak temen-temen yang bilang ini belum sampai sejauh ini gitu Jadi ya, terlepas ini canon atau tidak Gue gak peduli men, yang penting tamat gamenya ya Oke, kita akan lawan Kaido Yang masih jadi orang ya Dan ini gue mainnya di hard guys Soalnya kalau main di ultra hard, ntar videonya kepanjangan coy Soalnya gue pengen bikin apa namanya Ngeliatin ke kalian cutscene-cutscene-nya juga gitu Kalau ultra hard tuh musuhnya jadi alot banget men Parah, gak ngotak alotnya Anyway, ini bakal gampang banget guys ya Kaido ini jauh lebih mudah daripada kita lawan Katakuri coy Apalagi Katakuri yang ultra hard tuh susah banget men Dan disini gue akan spam-spam skill-skill gue aja R1X, R1Y, R1B, simple Kalau perlu jadi gear 4 juga Biar lebih cepet Ini gue salah ngambil skill deh Harusnya gue ngambil ini guys ya Ambil cheat death Skill cheat death supaya damage gue Kalau darah gue berkurang makin sakit Tapi gak apa-apa lah Gak apa-apa sih, biar seru dikit Oh mampus ya King Cobra Gampang banget men Terrrr Selesai Dan seperti biasa Ini gue bikin videonya buat temen-temen yang ketinggalan live streaming gue Dan juga bukti kalau kita udah namatin game ini temen-temen Udah kelar gitu doang men Oh masih hidup, baiklah Baik, oke Oh gak gak, oh sudah cutscene by the way Ini cutscene epic moment ya Kita lihat sama-sama coy Jadi kalian gak usah komplain Gak usah berbacotri ya Bilang bang ini belum sampai di anime Anime belum sampai disini Atau di manganya belum sampai disini Karena memang tertulis saat kita masuk ke Wano Arc Tertulis game original ya Saat kita mau masuk ke chapter Wano Arc ini Oke ini si Kimemon Mau bales dendam ya Karena ayahnya Lord Momonosuke sudah dibunuh Dan negeri mereka Negeri Wano, negeri para samurai ini Dijajah Sama Kaido Nah gitu lah kalian lebih tau lah dari gue storynya Jadi gue diem aja kita lihat sama-sama Lo inget gak saat pelayan-pelayan dan ibulu meninggal Karena ayah lo menolak untuk mengakui kekuatan gue Dia bilang ke si Lord Momonosuke Ini gue bantu transit aja Lo ngeliat tuan lo mati dengan konyong Sekarang lo mencoba hal yang sama Lo berusaha ngalahin gue dengan orang-orang lemah yang lo bawa Tombung sekali Kaido Lo sama bulunya seperti ayah lo Gila tuh gadanya berapa ton ya Si botak diem aja lagi Syukur ditolongin sama Luffy Oke dia ngamuk disini guys Tapi tenang kita rame-rame kita keroyokan Oke dia merubah menjadi animal formnya Animal form yang terkuat Yaitu dragon ya Dragon Ball Jadi Lord Shenlong Oke 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 Let's do it guys Kita bunuh dia di hard mode Dan paling berbicara masalah taktik Gue akan pake taktik airborne adapt Dan juga airborne enhancement ya Jadi sama kayak Lankatakuri Gue akan gebuk dia sambil loncat-loncat guys Damagenya lebih sakit Oke come on come on come on Itu dia Wow semburannya Blast bread Menghancurkan tanah dan lautan Oke Mana dia Sini lompat-lompat Gebuk Santoy Gue udah gitu aja guys Sakit Sakit tuh lumayan sakit tuh Itu sakit guys Ini gak terlalu sakit karena di hard mode Kalau gue pake cheat death Wah lebih sakit lagi nih King Cobra Sakit kan King Cobra gue Skill-skill gue sakit karena gue pake yang namanya Full Burst Itu kayak skill pasif ya Full Burst Setiap kita ngejurus Tambah sakit Dan ya kurang lebih Gini-gini doang guys mainnya ya Gebuk-gebuk doang cuy Ini bahkan di hard juga gue gebuk-gebuk biasa doang guys Oh udah 1.4 darahnya abis Oke dia mau ngapain Ada harta karun disitu Nanti akan gue ambil Kalau darah gue sekarat Kalau gue pake cheat death Gue gak akan ambil harta karunnya guys Supaya makin sakit gitu Karena cheat death itu skill yang bisa menambah attack kita Oke Ya menambah attack kita saat Kita makin sekarat gitu ya Ini temen-temen kita lagi dateng Mau bantuin kita Itu ada di Dua arah ya Dan dia siap menembakkan bazokanya Dari mulut yang bau ya Dan kita harus menghentikan bazoka ini guys Blast bread ini Jadi kita harus DPS dia sebanyak mungkin Sebelum bazokanya keluar cuy Oke kita langsung ke atas aja Gue ambil ini dulu ya Mantap dapet sate goreng Ini lo mau kemana lo Awas awas Ada meteor-meteor dari langit Et et gak kena La 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 Oke dia mulai bazokanya Saat lawan bazokanya ini Kita lompat-lompat guys Kalo gak kena ekornya Ekor baunya Aku ini aja Gue jurus lah Gue jurus guys Gomunomuno Giganto bazoka Lagi Gomunomuno Apa yang ini apa ya Oh itu apaan tuh gue gak tau Itu jet-jet apa gitu Nah yang ini keren ya Gomunomuno Giantor X Dua Oke dia kalah Langsung berubah jadi gear 4 Snakeuman Kita DPS lagi Seperti biasa Sambil lompat-lompat Ingat ya Karena gue buildnya Airborne Aduh mana deh Jadi kita akan DPS dia Saat dia Eh saat kita lagi lompat-lompat Nah udah mampus Dia kabur lagi temen-temen Ini mapnya ketutup sama gue ya Dia pindah lagi ke atas Nah itu kan dia pindah lagi Kita akan jebolin lagi defense-nya Supaya dia langsung ke stagger Kena flinch gitu ya Kalau gue Malah bahas mekanik gamenya guys Bukan animenya Itu gak kebuka-buka sih pintunya Nah Ayo dong Sini Sini Kaido 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 Ayo Kaido Jangan lupa keker Dua 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 Oh mampus lu King Cobra Mampus sakit kan Hmm jebol lu defense lu ya R1 segitiga gue tuh GG banget guys Kabur lagi nih deh Kok gak kabur nih Oke dia kabur lagi Kabur terakhir kali dia Nah ini adalah Ancang-ancang tembakan dia yang ketiga Dan bakal jadi terakhir Nanti abis ini Bakal dibantu temen-temen kita Dan itu keren banget guys Kalian harus liat Wah Lava nya kelar Nah Nah kurang lebih gitu sih guys ya Mainnya gebuk-gebuk biasa doang Seperti dinasti warrior Basara Tidak ada trik-trik Khusus yang harus kita pake Basically this game Is all about Making level Grinding gitu Gue akan gabungin dengan tombol bullet gue Biar airborne attack gue Gak Gak putus-putus ya Nah stamina gue habis Dia jebol Oke jebol ya Mantap Tapi epic Epic banget lagunya disini temen-temen Mampus pusing lu emang enak Ini loh Sebelum dia Sebelum temen-temen kita bantuin Kita keluarin skill-skill Luffy kita yang belum J4 dulu ya Sakit banget boy Lagi sini Sakit banget boy Ini boy Boom Giant Jet Stamp Dua Sakit banget itu men Lihat darahnya udah setengah Lagi Waduh gak keliatan Waduh ngebug gambarnya Oke carrot bantuin Zoro Sanji Boom Pas dia nge-charge Temen-temen kita udah mulai bantuin temen-temen ya Jadi dia udah gak bisa nge-charge-nge-charge lagi Mampus Kita langsung berubah menjadi Jir Empat Snugman Udah gebuk-gebuk sambil terbang lagi Eze boy Hmm sakit Lagi 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 Udah mau nembak lagi Temen kita akan bantuin lagi nih temen-temen Uh sakit Sekarat juga gue Oh jebol defense lo ya Mampus jadi ungu Kalau jadi ungu dia jadi lemah guys Hmm 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 Sini sini Ayo Ah 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 Makan tuh Komunomun King Cobra Duar Oke dibantu Bartomella Cavendish Dan setelah lagi siapa Oh kit Eostas kit Duar Dia mau nembak Kita cancel lagi Tembakannya temen-temen Uh Sini loh ya Gak usah macam-macam sama kruku Kruku yang terkuat Aku Raja Bajak laut Luffy Wanus ya Hmm 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 Mampus Makan nih ya Nih Ini adalah skill ulti sebenernya guys ya Ini harusnya gak dapet disini Dianyi gak kena Bangke Woy mati dong loh Mati doang lama loh Aduh kempes lagi Luffy gue Ini gara-gara gue gak pake tip dead nih guys Galo pake tip dead lebih gege nih Tuang 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 Oke deh mau nge-charge lagi Bakal ada temen kita lagi yang bantuin Terakhir kalinya Rafalgar, Lau, dan Kuzan Cancel lagi guys Ayo dong Gila jadi laut banget ya Ini akibat salah skill nih guys Ampus jebo What the f*** What the hell boy Oh sudah kelar download Resident Evil 3 Oke oke nanti nanti kita liat ya Udah bisa dimainin belum Resident Evil 3 Ayo dong mati dong Buruan mulet ending nih Oke nice Gue spam lagi skill gue pas pake Luffy biasa Oke lumayan damagenya Lagi sekali lagi Komuno-muno 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 Giant Thor X Mati 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 Terakhir Gears for Snakeman Mati juga deh Kesel gue Kematian kayak gitu Meremehkan aku kali ya nih Kita harus Melemahkan pertahanan Dan juga Mengakhiri ini Dalam sekali serang Serahkan padaku Loh ada carrot diatas Nah ini epic banget nih Carrot menjadi Kelinci cantik yang seksi Ini bakal menjadi serangan gabungan ya Semua temen-temen kita Bakal merakukan serangan gabungan guys Epic moment Kena gledek Dari kelinci Kelinci gledek Lalu ada besi-besi magnet tuh Kita sudah tau ini pasti dari Kid Rasakan itu Serangan magnet besi Dan sudah ada S Kalian sudah tau itu siapa Pastinya Kuzan Diam dan beku saja kau ya Naga bodoh Dan Luffy datang dengan Jir 4 bersama si Botak Mengguna si Botak Wow dia lolos dari semua Cengkraman temen-temen kita Gue bakal bikin lo Menjadi apa tuh Cinder Nah ini nih guys Jurus Barunya Luffy ya Oh Sabu menolong Membackup dengan apinya Shamblish Lalu ada Kimemon dan Trafalgar Rau Membackup juga Gimana kamu Topi jerami Aku dia ke sini Kayak dong kata Luffy Skillnya nih Pilih-pilih tangat ya Gue gak tau dia nimnya Udah punya jurus ini Atau gak si Luffy Kalian gak lebih tau Cuma kayaknya belum ya Karena ini kan Tidak canon katanya Gomu 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 No Luffy Stun Anjay Dragon Gouvrim Dragon Burova Kalo bahasa Jepang Buah Tembus defense-nya Kaido Yang bagaikan baja kulitnya ya Kulit naga baja Dan kita sudah berhasil Mengalahkan Kaido Saudara-saudara Inilah ending dari One Piece Pirate Warriors 4 Yang tidak sesuai manga dan anime Karena dimana dan anime-nya belum keluar Kepalaku Masih hidup Aku bosan Kata Kaido Gue akan menghancurkan dunia yang membosankan ini Dan juga memulai perang terbesar di dunia ini Emang dia jahat sih emang Dimulai dari kalian Para pecundang Oh dia kabur cuy Gue kira kalah ya Pernah kan di live streamnya kemarin kalah dah Oke Gue kira dia kalah Ini endingnya guys Kita lihat sama-sama Sekali lagi Terlepas Ini canon atau tidak Atau mungkin ini bakal jadi spoiler Bocoran buat Kedatangan anime atau manga Selanjutnya di One Piece Kita gak usah terlalu pikirin itu guys Yang penting kita udah namatin game ini ya Semua bajak laut Kerjasama untuk membangun yang sudah rusak di Di pulau Apa di Wano ya Di Wano Wano Kuni Kita gak boleh membiarkan Generasi selanjutnya Dari Yongko muncul Apalagi sekarang Blackbird mau ambil alih kan Mau menjadi generasi selanjutnya dari Yongko Yongko tuh artinya ini guys Emperor ya Emperor itu bahasa Indonesia apa ya Raja tertinggi lah bisa dibilang Kan kalo king itu cuma raja Ini emperor di atasnya king guys Terima kasih atas semua bantuanmu Hei Kinemon Aku yang harus berterima kasih kepada Luffy Botak nih banyak bacot emang Luffy Terima kasih sudah bertarung bersama kita Akhirnya pulau Wano sudah terselamatkan Aku berhasil memujudkan impian ayahku Aku sungguh-sungguh Dari lubuk hatiku yang dari dalam Sangat berterima kasih kepada aku Gue nangisnya Sedih Dingis Tenang gue liatnya guys Loh 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 Yusuf skinnya kabur Terima kasih Tapi gue gak ada niat buat jadi temen kalian Seperti yang gue bilang sebelumnya Gue akan menjadi orang yang menemukan Harta Karun Golde Roger Suatu saat juga gue akan membunuh eloh Luffy Kata Kit Gue yang bakal menemukan Harta Karun Golde Roger Tapi sekarang bukan saatnya Bicara siapa yang mau makan siapa Kita udah bertarung satu sama lain Kita ada di satu sisi gitu Chill lah Yustas Kit Oke temen lamanya ya Waris es Sabo Kurniawan Luffy aku akan pulang ke posku Aku senang kamu selamat Kita ketemu lagi suatu saat Ayolah Sabo Bareng-bareng disini Gue pengen Tapi Revolutionary Army dan juga World Government Lagi bekerja keras gitu Kayaknya gue gak bisa santai-santai aja Kata Sabo Pedih Sabo berpisah lagi Gila si Kinemon Palanya gede banget Tuh mau ngadu Inilah Akhir dari One Piece Pirate Warriors 4 Dimana Kaido sudah di kalahkan Dan mereka hidup bahagia selamanya Satu sama lain Saling bergandengan tangan Bersama kapal indah mereka Yaitu Sunny Depretes Oi teman-teman Kita sudah mengalahkan Kaido Dan janji untuk Momo sudah kita tepati Aduh kecepatan transitnya Terima kasih semuanya Nangis mulu si Suneo ya Si Kinemon Jika kamu dalam masalah Berteriaklah sekeras mungkin Kita akan menolong Tentu saja Jika kita butuh bantuan Pastikan kalau kalian Apa namanya Kita juga pasti bakal panggil kalian Ketualan kita baru saja mulai Kita adalah Teman kapal Dan juga teman Selama-lamanya Wuhuuu Baiklah Kali ini Kita akan mengirim pulang Para Yonko Raja Bajak Laut Dan juga menemukan Harta Karun Golde Roger Dan aku akan menjadi Raja Bajak Laut Wuhuuu Apa sih gue Terlalu menghayati guys Oke kita sudah menamatkan One Piece Pirate Warriors 4 Sudah kredit scene Sudah kredit scene Teman-teman ya Lumayan lama juga videonya Karena lama videonya di cutscene Oke So ya kurang lebih seperti itu Game yang cukup seru Walaupun kadang agak boring ya Syukur kita waktu itu mainnya di hard Jadi ada sedikit tantangan Dan waktu itu gue udah bikin konten sebelumnya Lawan Katakuri Di ultra hard Itu seru banget Dan kalian harus coba juga Buat menantang diri kalian Oke So masih ada beberapa karakter Yang harus gue lengkapin Mungkin akan gue live aja Nanti buat karakter-karakter Yang bisa kita lengkapin Kayak Apa namanya Shanks Terus ada Blackbird juga Kalau gak salah Ada Kizano juga Dan lain-lain ya Kurang lebih gitu aja Gue tutup videonya disini Thank you buat teman-teman yang sudah nonton Thank you buat teman-teman yang sudah like Share dan subscribe Until I see you on the next videos Round of Indah Signing out Bye bye Sub indo by broth3rmax